Oke guys, welcome to my channel. We are going to talk about Curug Emas or Curug Cilutung di daerah Ciranca Desa Talaga Kulon ya. Oke, Curug Emas, Curug Cilutung di Ciranca Desa Talaga Kulon. Menurut jawapos.com, banyak destinasi wisata alam di Kabupaten Majalengka yang harus Anda ketahui. Jadi, salah satunya Curug Cilutung atau Curug Emas di Dusun Ciranca Desa Talaga Kulon. Camatan Talaga tentu saja. Curug yang akhirnya mengalir dari Sungai Cilutung memiliki keunikan dengan rute yang cukup menantang. Jawapos.com, there are many natural tourism destinations in Majalengka Regensi that you should know about. One of them is Curug Cilutung or Curug Emas is Ciranca Hamlet. Talaga Kulon Village, Talaga District, Curug whose water flows from the Cilutung River is unique with quite a challenging road. Dilansir dari radar Majalengka, Jawa Post Group berjarak sekitar 5 km dari kantor kecamatan Talaga. Di Curug Emas terlihat pemandangan yang indah. Selain bebatuan, di Curug Emas terdapat pula saluran irigasi yang bagus. Lebih memandang ke arah horizontal. Tanpa sawah-sawah, para petani disambung dengan bukit-bukit yang menjulang. Salah satu pemandangan indah di Curug Cilutung. Dan salah satu pemandangan indah di Curug Cilutung. Reporting from Radar Majalengka, Jawa Post Group, about 5 km from the Talaga District Office. Curug Emas looks beautiful apart from the rock. At Curug Emas, there are also good irrigation channels. Looking more horizontally, the farmer's rice fields are seen connected by towering hills. One of the beautiful views of Cilutung Waterfall. Rute yang dilalui menuju Curug Emas cukup sulit. Sebab belum ada penataan akses jalan menuju ke sana. Mau tak mau harus menempuh perjalanan dengan menggunakan jalan setapak. Permukaannya penuh dengan bebatuan yang terhampar luas seperti daratan. Batu-batu itu bersemayam sepanjang sungai Cilutung yang mengalirkan air di Curug Emas tersebut. Airnya tak begitu besar, tapi bersuara gemericik seperti alunan musik. The route to go to Curug Emas is quite difficult because there is no arrangement of access road to get there. Like it or not, you have to travel by using a path. Its surface is full of rocks that spread out as wide as land. The stones reside along the Cilutung River which plows the water in the golden waterfall. The water was not that big, but it sounded gurgling like music. Okay, thank you for attention. Don't forget, like, share, and subscribe.